Bucuk Jual Selamat datang kepada Bapak Ibu Telah meluangkan waktunya pada hari yang berbahagia ini Kita masih bisa berkumpul di hotel dan autobining Tidak bisa kami sebutkan satu persatu Napa dari Bapak dan Ibu disini Karena memang semuanya yang ada disini adalah semua tokoh Semua orang-orang yang besar Semua juga orang-orang yang berhormat Dan dalam hal ini kami atas nama Panitia Melihat Bapak dan Ibu semua disini Sejajar semuanya di Matakaro Dalam hal ini kami atas nama penyelenggara Mengucapkan banyak terima kasih Sekaligus kami sudah menyatakan keterbatasan kami Dalam penyelenggaraan acara pada hari ini Kemudian atas nama Kepala Dinas Parawisata Provinsi Sumatera Utara Sudah ada Ibu yang mewakili disini Yang mendelegasikan Miss Bella ini sebagai Duta Parawisata dan Autoba Resmi dari Dinas Parawisata Provinsi Mereka merekomendasikan Bella sebagai MC Terlepas daripada keterbatasan dan lain-lain Inilah jadi pembelajaran kita ke depan semuanya Untuk bisa kita laksanakan lebih baik Ini adalah proses Proses bagaimana kita mencapai hasil yang lebih maksimal Prosesnya ini jangan kita lihat kelemahannya Tapi ayo kita capai tujuannya Dalam hal ini kami coba mau sampaikan kepada Bapak Ibu Apa yang menjadi dasar kami memberanikan diri Generasi Muga Karo Ini sebenarnya bukan karya dari satu orang Sampai sejauh ini kita sudah melangkah Banyak orang-orang yang sudah terlibat Banyak yang masih bertahan di dalam grup Banyak juga yang sudah menyerah Dan masih ada juga orang yang baru Yang ikut bergabung begitu Ini memang banyak dari kalangan Generasi muda Tapi dasarnya Saya coba mau sampaikan disini Dimana ini menjadi awal Menjadi awal ini Bola ini menggelinding Seperti layaknya bola salju Yang semakin hari gerakannya semakin besar Jadi perlu saya sampaikan disini Prosesnya ini sudah Langkah kelima Langkah kelima sebenarnya Artinya berangkat dari Studio KITB Di Komplek Konen Yang didukung oleh Pak Petrus Utepu Kami kemarin di Diundang sebagai Narasumber disana Berdasarkan Pak Rahmatis Barus Menjelaskan tentang Konsep film ini Berawal dari sana sebenarnya Bola ini Baru kemudian Ada pertemuan di Cafe Juma Ini praproduksi film Layar Lebar Press 22 ini Yang disana juga diluncurkan lagu Emangkaban Sejak itulah awal komunikasi dengan grup Ex Masul Korobandung Terima kasih juga Kehadiran grup Emangkaban Dalam hal ini Dan juga kemudian Di 13 lagi Didukung oleh Pak Jormodan Pencawan Dan Pak Wajib Indra Genting Dalam Konferensi PERS Peluncuran naskah Nah disana sebenarnya Naskah ini sudah diluncurkan Hanya saja Naskah ini tentunya Belum sempurna Maka kita namakan draft Disana kita nyatakan Kita butuh 75 orang Kontributor untuk Membuat naskah ini Lebih sempurna Inilah pertemuan kita hari ini Di Hotel Danau Toba Yang didukung oleh Bibik tengah saya Atau saya panggil Kak Hana juga Inilah pertemuan kita hari ini Didukung oleh Danau Toba Serang Ownership Melalui Kak Hana Burukaban Nyonya Pardede Terima kasih Bibik tengah Dan mendukung Inilah pertemuan kita hari ini Yang didukung Full 100% oleh Danau Toba Hotel Kemudian Saya sampaikan juga disini Awal yang boleh menggelingung Saat presentasi Di Studio Ada Biring Yang hadir disini Saya panggil Biring ini Saya Ijin disebutkan nama Biring Ibu ini Namanya Ibu Harkalina Burus Biring Saat itu beliau Menangkap Pendaik itu Kemudian Beliau Biring ini langsung Mengundang kami Untuk hadir ke studio Dengan jambuan makan Malam itu Bahwa gimana Saya pernah cerita film ini Kalau memang Kalian serius Ya sudah Saya dukung Ini awalnya realisasi Dukungan Yang Benar Yang ada Apa adanya Sehingga kami berani Menjalankan proyek ini Tapi setelah Dijalankan Dan Digulirkan Bola ini Ternyata Banyak yang Respon Sampai Di Jakarta juga Kementerian Para wisata Dan ekonomi kreatif Melalui Bang Julia Dan kementerian Pendidikan dan Kemudayaan Dua kementerian ini Sudah mendukung Tambah lagi Kedatangan Bibik kita disini Di Agustin Kementerian Sosial Langsung hadir Di pertemuan hari ini Kita ucapkan Sangat Banyak terima kasih Dan Dasar film ini Sudah dipresentasikan Di gambarannya Di KJ Bahwa tanggal 6 Januari nanti Seluruh naskah Yang sudah diberikan Masukan oleh 75 kontributor ini Memang seperti Apa adanya Masih Bapak Ibu Lihat Belum sampai Itu 75 Tapi itu tulisan Tradisi kita Memang banyak yang Apa namanya Banyak yang memang Agak sulit Kita minta untuk Menulis Wajar Sangat kami Hargai Sangat kami Maklumi juga Dan disini Kami juga Menerima voice Menerima rekaman Nah nanti Di halaman terakhir itu Ada nomor whatsapp Bisa dikirim Rekaman suara Rekaman video Juga boleh Nanti ada Kak Ika Penulis novel Mendung di atas Langit Sinabung Ada Kak Ika Yang cukup aktif Dan cukup mobile Dan ini Kakak ini Yang akan menyusun Menjadi muku nanti 75 Kontribusi Pemikiran ini Menjadi Masukan dan saran Kepada Naskah yang sudah Dibuat oleh Hujan Tarikan Dan dibuatkan Penghantar oleh KIK ini nanti Sebanyak dua lembar Ini yang menghantarkan Isi Isi naskah Yang tidak juga Merubah Garisnya Berdasarkan Masukan saran Jadi masukan saran 75 ini Menjadi Memperkaya Memperkaya isi naskah Dan keseluruhan Isinya ini Ini akan diperbaiki Oleh Penghantar Yang beliau ini Tinggal di Jakarta Yang akan Diberdah Naskah ini Secara ini Yang di Kesejahteraan Jakarta Pada tanggal 6 Januari Di sana sudah hadir Bang Benny Setiawan Sebagai Supergara film ini Beliau ini Denominasi sebagai Supergara terbaik Sejak tahun 2010 Sampai hari ini Tapi nama beliau ini Belum kita jual Belum berani kita Ucapkan di konferensi pers Karena memang Belum kontrak Secara bisnis Karena ini terkait Dengan bisnis memang Jadi kita tahu Etika Kita juga tahu jalur Bahwa Ini gak boleh Kita sebut sembarangan Karena berkaitan Dengan bisnis Tapi sama beliau ini Kita sudah bicara Dan juga Tantaginting sebagai Bersedia sebagai Peran pendukung Dalam film ini Ada artis nasional Hari ini Namanya Tantaginting Kita sudah bicara Kemarin di Jakarta Bahwa beliau Bersedia menjadi Artis pendukung Dalam produksi film ini Dan pertemuan Di IKJ Di awal Januari nanti Tantagantil bersama Pelaku pegiat film Film senior Dan disini ada Hadir Yang belum saya sebut Ada Pak Trasta sendiri Nah ini DOP Film Sidulan Sekolahan Ada Bapak hadir disini Dan di IKJ nanti Angkatan-angkatan Petra Ini hadir semua ini Contoh misalnya Siapa-siapa yang Pelaku pegiat film Seperti misalnya Apa namanya Yang tukang bakso Naik haji Dan lain-lain Semuanya termasuk Misalnya ada Lompoh, grupinem Apa semua Ini akan kita buat Kemudangan Semuanya hadir di IKJ Jadi Seluruh pelaku pegiat film Karo Akan berkumpul Di IKJ Dengan tiga kekuatan Jabatin Bangun Juliano Snibe Sama Pak Joseph Kinting Nah inilah sebagai Sebagai Apa namanya Sebagai panelis Di acara IKJ nanti Dan disana juga Diundang Tokoh-tokoh Kritikus film Tokoh-tokoh Kritikus film nasional Akan diundang langsung Sekaligus Membenahkan Sekali bahwa Ini layak Menjadi film layar lebar Yang materinya Juga secara Langsung Ini adalah Udah ilmiah Dan disini Coba kita percayakan Disini maka menarik Kenapa Biring ini dulu Mendukung dari awal ini Saya Secara pribadi Sebenarnya kurang yakin Bahwa Konsep yang kami buat ini 60% Bahasanya bahasa Inggris 60-70% 40% Bahasa lokal Jadi Subtitle Bahasa Indonesia Tapi begitu Dilucurkan Digulirkan Ini menjadi Hal yang luar biasa Pada hari ini Oleh dua Kementerian tadi Tambah dengan Kementerian Sosial Ibu hadirkan Disini Saya pun Sangat terkejut Ternyata juga Burukaban di Kementerian Sosial Ibu udah hadir disini Jadi mudah-mudahan Ini bisa menjadi Satu kekuatan baru Sama kita Dengan dasar Bagaimana kita Mengumpulkan Dananya Ini mungkin Sebagai kata terakhir Yang saya sampaikan Disini Dengan Kata kunci Yang Coba sudah kita Bentukkan Berbentuk Satu perusahaan Namanya PT Agro Gugak Persada Sesuai dengan Nama Gugak Persada Sebagai sebuah Spirit Kami coba Menawarkan Pada hari ini Dan Sebelumnya juga Sebagai satu Dasar kegasan Bahwa Tidak ada kata Yang tidak mungkin Kalau memang Kita bersatu Tapi dalam hal ini Secara teknis Kita buatkan Konsep Beli tiket Di Akhir tahun Atau di Awal tahun Tapi bisa Nonton Di Pertengahan Tahun Atau akhir Tahun Paling lama Jadi Berbentuknya Gambarannya Rumus yang Sebenarnya Seperti Sering Kita sebut Itu Kalau bahasa Rp50.000 Kita sebut Limpun Jadi Rumusnya Disini Sebenarnya Limpun Kali Limpun Jadi Rp50.000 Ternyata Kalau Kali Rp50.000 Ini Jumlahnya Sangat Besar Inilah Kalau bahasa Pak B.B. Setiawan Kemarin Dengan Biabedah Taskah Bahwa Ini Biayanya Besar Tapi Tidak Sebesar Tidak Sebesar Film Pemadrin Yang Menghabiskan Dana 9 Milyar Tapi Disini 2,5 Milyar Ini Kalau Misalnya Kalian Mengerjakan Penempahan Talentnya Ini Mungkin Bisa Cukup Beliau Maka Disini Setelah Pulang Dari Jakarta Kita Percepat Pekerjaan Dengan Koordinasi Dengan Kita Koordinasi Dengan Teater Rumah Mana Yang Seperti Yang Dipertunjukkan Tadi Bahwa Sanggar Inilah Yang Menempah Mengajari Pemain Pemain Kita Untuk Mendapatkan Watak Sesuai Dengan Tutup Naskah Karena Artis Nasional Disini Hanya Kita Ambil Satu Orang Tanda Ginti Yang Lainnya Semua Kita Ambil Dari Potensi Potensi Di Di Sekitar Kita Nah Disini Sekarang Kita Berta Kita Bisa Tidak Masuk Ke Industri Nasional Kalau Sebenarnya Legalitas Perusahaan Kemarin Sudah Kita Selesaikan Bahwa Ini Bisa Kita Sebagai PH Sebagai Produksi Host Yang Direferensikan Oleh Puter Film Production Bahwa Ini Sudah Oke Untuk Masuk Ke 21 Dengan 21 Kita Sudah Kesepakatan Dengan Kekuatan Naskah Yang Sudah Kita Masuk Kelayar Lebar Tinggal Sekarang Ini Masalah Kualitas Bagaimana Kualitas Gambar Dan Audio Bisa Masuk Kelayar Lebar Jadi Semuanya Bisa Kita Efisiensi Kemarin Juga Dengan Pak Mudar Tegiting Atas Nama Dinas Pada Wisata Kabupaten Karo Beliau Sudah Sangat Apresiasi Bahwa Beliau Ini Sering Menelepon Saya Kapan Jadi Secara Langsung Mungkin Bisa Diefisi Mungkin Dengan Penginapan Misalnya Konsumsi Bisa Didukung Oleh Dinas Pariwisata Termasuk Beliau Ini Juga Saya Mada Optimis Bahwa Di 2023 Sudah Diperjuangkan Untuk Ada APB Untuk Bisa Dukung Pilemin Ini Langsung Disampaikan Beliau Saat Di acara Pertemuan IKB Jumah Jadi Sekarang Ini Intinya Bahwa Sudah Banyak Dia Orang Aro Yang Mendukung Projek Ini Bahwa Satu Keyakinan Kita Bahwa Ini Bisa Dilaksanakan Kemarin Melalui Bama Saya Minta Saya Masuk Ke Karang Karuna Saya Sudah Masuk Menjadi Pengurus Karang Karang Dengan Satu Komitmen Dengan Beliau Ini Bahwa Coba Kita Beli Tiket Ini Sebanyak 5000 Dari Karang Karuna Dulu 5000 Kali 50 Berarti Jumlahnya Sebegitulah Sebagai Bodal Dasar Kita Untuk Mengerjakan Pilem ini Ditambah Ditambah Dengan Disini Saya Sebutkan Banyak Sudah ada Kurang lebih Ini Dana yang Kita Kumpulkan Dari 6 orang Dari 6 orang Sejumlah Sejumlah 360 Juta 6 orang Jadi Disini Sebenarnya Kekuatannya Besar Sebenarnya Kalau Memang Bisa Kita Dipercaya Kalau Memang Ini Tidak Bisa Dipercaya Ini Memang Resikonya Cukup Besar Disini Saya Nyatakan Secara Live Saya Memang Sudah Siap Digantung Kalau Memang Ini Tidak Jadi Kenapa Karena Sudah Sama Dengan Menggantungkan Diri Kalau Ini Tidak Jadi Karena Namanya Saya Penibu Kalau Ini Tidak Jadi Menibu Menibu Baja Orang Inilah Investasi Modo Menyata Kalau Memang Ini Tidak Ada Filmnya Jadi Disini Semuanya Sudah Dipertaruhkan Ini Harus Jadi Dalam Hal Ini Kekuatan Kita Apa Sebenarnya Kita Menggalang Penonton Dulu Baru Mereka Menonton Jadi Nonton Hari Ini Untuk Bisa Sebagai Investor Film Beli Tiketnya Maksudnya Bisa Menjadi Investor Film Dan Nonton Nanti Setelah Film Ini Keluar Ini Masuk Akal Dan 60% Keuntungan Film Ini Akan Dibagikan Kepada Pemilik Kartis Itu Ini Akan Dibalikan Kepada Pemilik Kartis Itu Kemudian Ini Akan Kita Buat Satu Akun Yang Transparan Uang Berapa Masuk Dan Berapa Banyak Kemudian Apa Saja Kebutuhan Semua Dibuka Secara Public Inilah Dasarnya Menjadi Satu Perusahaan Public Mini Perusahaan Public Perusahaan Kecil Yang Coba Public Go Public Jadi Inilah Sebagai Satu Perusahaan Lokal Yang Kita Gambarkan Sebagai Satu Perusahaan Startup Jadi Kalau Ini Berjalan Kita Juga Akan Mengerjakan Projek Yang Lain Kalau Misalnya Belum Selesaipun Ini Materinya Juga Sudah Ada Di Kalangan Pelaku Peget Film Selanjutnya Film Apalagi Yang Kita Buat Nah Dalam Seperti Misalnya Masukkan Itu Ada Satu Inspirasi Disini Disebutkan Misalnya Nagung Surbakti Centeng Dari Jumaraja Kira 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 Jujurnya Yang Disuruhkan Sama Kita Sekarang Ada Anak Muda Yang Memikirkan Itu Jadi Maksudnya Mungkin Sah Saja Secara Wacana Tapi Paling Tidak Ini Bisa Bisa Menjadi Satu Gambaran Komunitas Baru Komunitas Film Bahwa Ini Sebenarnya Bisa Menjadi Satu Perusahaan Besar Juga Ini Kemungkinan Bahwa Ketika Ini Jadi Karo Ini Juga Seganya Secara Nasional Bahwa Mereka Mampu Membuat Film Dengan Mempersatukan Kekuatannya Kira Kira Begitulah Ini Sebagai Satu Inspirasi Bisa Kita Gulir Kedepan Jadi Mungkin Keterbatasan Saya Juga Menjelaskan Lebih Lebih Jauh Masih Masih Jauh Dari Cukup Tapi Setidaknya Saya Sudah Memparkan Sudah Sejauhin Kita Melangkah Dan Secara Khusus Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Tanda Kutip Saya Sebutkan Ini Sebagai Investor Tapi Sebenarnya Mereka Adalah Para Jawara Jawara Yang Memang Berani Mendukung Dengan Keterbatasan Belum Ada Kontra Apa-apa Saya Sebutkan Disini Ada Sabun Saya Guru Saya Pak Jodoh Menjawa Mendukung Sebanyak 200 Lumpas Sahan Atau Kalau Sebutkan 10 Juta Kemudian Pak Wajib Kemudian Ada Tengah Hana Burukabat Beliau Sudah Langsung Merealisasi 40 Juta Kemarin Bersamaan Dengan Acara Sekarang Kalau Kami Menghitungkan Ini 40 Juta Plus Nanti Kami Hitungkan Sampai Tengah Kira-kira Berapa Tambahnya Kemudian Ada Dari Biring Merealisasi Memang 1000 Lembar Saham Itu Sebanyak 50 Juta Dan 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 Kak Kak Hira Bu Semayang Yang Merealisasi 1000 Lembar Sebanyak 50 Juta Kak Hira Ini Punya Cafe Di Padang Melang Cafe Dan Resto Jadi Kita Buatkan Satu Konsep Dengan Beliau Bahwa Nonton Film Dari Kaban Zahe 100 Ribu Sudah Nonton Di bioskop Dan Minum Jus Buah Naga Di Melang Cafe Jadi 50 Rimbu Sama Cepri Itu Langsung Diantar Kampuskan Belajar Kemudian 15 Rimbu Sama Kahana 35 Rimbu Itu Bioskop Jadi Ini Yang Kita Gunakan Sebagai Satu Teknis Bagaimana Meramaikan Bioskop Kota Medan Dengan Memenuhi Orang-orang Karo Dari Ini Memenuhi Bioskop Kalau Orang-orang Karo Di Medan Tidak Dapat Tiket Kita Pastikan Jadi Selama Dua Minggu Itu Kita Memang Hajar Habis Bioskop Bioskop Kota Medan Dengan Tanda Putih Pasukan Gunung Artinya Kita Borong Tiketnya Kita Bagikan Sama Karakter Nuna Karakter Nus Sebelumnya Ini Ini Mengisi Bioskop Tapi Sebelum Film Ini Luncur Kita Sudah Koordinasi Dengan Emakaban Saran Organisasi Bahwa Film Ini Galap Pregn Bandung Jadi Sudah Ada Komitmen Dengan Emakaban Bahwa 10.000 Tiket Pertama Itu Akan Direalisasi Oleh Emakaban Saran Organisasi Dan Ini Dibagikan Gratis Oleh Orang Karo Kepada Tetangganya Jadi Orang Karo Kepada Tetangganya Kalau Mau Tahu Karo Sampai Kira-kira Begitulah Yang Disampaikan Sama Tetangga Sama Kerabat Tapi Kalau Orang Karo Pasti Beli Dia Mungkin Dibelinya 100 Tapi Mungkin Dibagi Nah ICB Bandung Baru Buming Secara Pemberitaan Nasional Bahwa Film Ini Ternyata Bukan Hanya Film Karo Ternyata Di media Kita Buat Pemberitaannya Ternyata Lagu ini Tercipta Di Bandung Memang Betul Tercipta Di Bandung Tahun 81 Di Pantai Pengendaran Kisahnya Pak Rahmat Sesbah Sebenarnya Buru Ginting Angkatan 77 Beliau Ini Di Di Bandung Kemudian Saya Mempelajari Karya Beliau Ini Saya Kos Di Tiga Panah Selama 6 Bulan Termasuk Memang Tiga Panah Karena Orang Seperti Masa Ada Film Lewat Dari Peris Dua Selalu Diminum Di Kedesugi Nampak Ini Berita Laka Kala Film Bapak Ini Ya Sudah Cari Memang Contra Gadas Apa Aku Kos Disini Bila Itu Selama 6 Bulan Saya Tiga Panah Meyakinkan Tiga Panah Bagaimana Bahwa Tampang Tampang Apa Namanya Tampang Yang Buat Film Ini Orang Ternyata Tiga Panah Banyak Dukung Sampai Maka Beliau Ini Termasuk Hari Halir Ya Terlepas Daripada Mungkin Masih Banyak Juga Orang Disurung Melina Ya Sadasi Pasti Gomla Dalam Balinari Termasuk Pak Ail Sataju Tidak Disini Satu Inspirator Saya Centeng Yang Masuk Senayan Mudah Mudah Bisa Ikut Beliau Ini Juga Jadi Karena Saya Tidak Centeng Tapi Coba Berhatikan Diri Juga Dengan Gaya Centeng Gaya Centeng Ini Gak Ada Kemampuan Dispirakan Orang Tapi Berhati Mudah Orang Takut Dengan Kerenangan Ini Orang Juga Mungkin Bisa Bisa Mendukung Begitu Jadi Inilah Mungkin Sebagai Kata penutup Saya Kembalikan Kepada EFSI Dan Mohon Maaf Saya Tidak Sebutkan Nama Bapak Ibu Semuanya Ada Disini Bukan Maksudnya Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Sudah Datang Saja Bapak Dan Ibu Disini Dan Abang Kakak Sudah Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Nama Pada Dalam hal ini Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Kekuatan Bersama Kita Kedepan Orang Untuk Tahu Agar Tahu Orang Seperti Apa Kita Karawidi Bahwa Walaupun Kita Sedikit Sedikit Lah Sampai Bukan Orang Sibone Sibone Sedikit Artinya Dengan Ini Juga Bisa Kita Tunjukkan Bahwa Kita Bisa Termasuk Exis Di Wisaka Dan Otoba Hari Ini Sebagai Pribadi Saya Menyatakan Saya Warga Desa Warga Desa Tongging KTP Saya Kemarin Masuk Ketongging Dan Sudah Bisa Berbawar Dengan Masyarakat Tongging Kalau Abang Bapak Ibu Datang Ketongging Ada Usaha Kita Disana Namanya Gardu Pandang Tongging Tempat Memandang Tongging Kebawah Itu Bisa Nampak Dari Gardu Pandang Jadi Kita Buatkan Film Ini Bagaimana Film Ini Bisa Membualkan Harga Tanah Di sekitar Itu Bisa Naik Bagi Tidak Dengan Film Ini Tanah Bisa Kita Jual Tanah Karena Tanah Yang Kita Jual Baling Cepat Dapat Duit Artinya Duit Kalau Menurut Banyak Tokoh Karo Senior Di KDG Yang Saya Belajar Mudah-mudahan Bisa Kita Tingkat Jual Tanah Dengan Dengan Ada Film Ini Boleh Jual 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 Jual